Intro David Farel Simuia Sah! Proses pemilihan Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pada Sinode Godang HKBP ke-63 ini berlangsung Kamis 15 September di Seminarium Sipohon Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara Di putaran pertama pemilihan Eporus diikuti 5 calon yakni Pendeta Darwin Lumban Tobing, Robinson Butar-Butar, David Sibuya, Saud Sirait, dan Marolop Sinaga Hasilnya, 2 calon yang memperoleh suara terbanyak lolos ke putaran kedua karena tidak memperoleh suara 50% plus 1 dari 1.578 peserta yakni Pendeta Darwin Lumban Tobing yang mendapat 750 suara dan Pendeta Robinson Butar-Butar mendapat 422 suara Proses pemilihan putaran kedua kemudian dilanjutkan hingga tengah malam Hasilnya, Pendeta Darwin Lumban Tobing terpilih sebagai Eporus HKBP baru periode 2016-2020 dengan perolehan suara 924 dan Pendeta Robinson Butar-Butar mendapat 641 suara Memberikan jawaban terhadap semua masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat kita Untuk program-program kita terdekat yang tentunya mesejahterakan umat apa yang paling dekat kita lakukan? Kita masih perlu membenahi bagaimana merevitalisasi para pelayan kita dulu Baru nanti dari sana lah ke jemaat secara langsung Jadi perlu sekali keadaan pelayan-pelayan kita harus direvitalisasi Menanggapi terpilihnya Darwin Lumban Tobing Eporus lama Pendeta Simarmata mengucap syukur dan berjanji akan membantu Eporus baru untuk melayani umat Saya berharap bahwa Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing akan lebih membawa HKBP lebih maju lebih dapat eksis menjawab tantangan zaman Saya yakin pengalamannya dan juga karirnya akan menjadi sebuah kekayaan yang dapat dipergunakannya untuk membawa HKBP ke masa depan Saya mengenal sangat baik dari sejak mahasiswa dan setelah Pendeta Muda dan juga setelah bersama-sama juga melayani di kantor pusat HKBP di piara Tarutung dan oleh karena ini saya berkesimpulan bahwa Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing akan mampu melayani lebih baik dari apa yang saya lakukan dan tentunya saya juga berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan memberinya kekuatan, kehikmat, kebijaksanaan dan memberinya pula teman-teman yang baik, teman-teman yang setia staff yang boleh bersama-sama dengan dia untuk mengembang tugas itu Sebelumnya pada pembukaan Sinode Godang HKBP ke-63 ini hadir Ketua Fraksi Hanura DPR RI Nurdin Tampu Boloni Sinode akan ditutup hari Minggu 18 September Demikian laporan Ali Darmawan, Nusantara TV, Tapanuli Utara